Intro Ini kayaknya ngelawan All Might lagi ya Power Kalo dia abis tabrak tuh Oh dia ngomongin Deku ini ya Aku yakin Ser pasti suka sama dia Ser naikai maksudnya Togata tolong lawan aku sekali lagi kata ya Oh dia kalo menang Aku pengen dong magal di tempat yang sama kayak kamu kata ya Kok aku sih kata si Mirio Oh iya kamu kan Ini kayaknya udah masuk season 4 deh Iya ini udah masuk season 4 kaya temen temen Aku denger dari ser naikai dari Grand Torino kata ya Kuriko mirip banget sama All Might Jadi mungkin Aku bisa ngembangin Kuriko kalo kerja sama Ser naikai katanya Akhirnya dilatih lagi Anjig keren banget dia Pake kosmulean milionnya udah Si Mirio Ayo fire Anjig Anjig GG kuat juga dia Gigi kuat juga dia Gigi kuat juga dia kuning gimana caranya ya? Gua lupa lagi tadi wah anjir sekarat gua oke guys nah anjir konsumen remerionnya gua suka Midoriya kamu pengen jadi pahlawan kayak apa sih katanya akhirnya dia ngasih tau ke si Togata kan Togata senpai yaudah kalo gitu aku gak bisa nolak kamu lagi katanya akhirnya dibantuin sama Mirio buat ketemu si Nikei disini temen-temen disini kayaknya ngelawa Nikei deh nah ini nih di kantornya kita ditest sama Nikei temen-temen bisa ngambil stempel gak? kata dia kan akhirnya sampe lah ke kantornya Nikei kan gak di full gak bisa dinaikin tapi gampang banget gak bisa gak ada settingnya coba gua keluar dulu antara ya abis ini ya gua coba nangin ke Ferryheart deh nah disini ketemu sama Nikei kan ini yang dia ngelawak dia ngelawak bukan mirip ini loh all Mike loh ternyata badal si Nike ini lebih ke fans lagi ya sama all Mike oh dia yang mohon-mohon kerja katanya kalo kamu bisa ngambil stempel ini katanya nah kita suruh ngambil stempel ternyata tuh stempel senjatanya dia juga ya ngapain lah dia dia tuh jurusan bisa baca masa depan kan tapi gua gak tau kalo mainin Nikei apa beneran bisa baca masa depan juga apa enggak nih dia badannya kecil-kecil gitu asalnya berotot anjir boom boom anjir easy gini anjir gua kayaknya harus naikin di fullnya deh bener oke dep anjing sakit banget anjing ini perfect mulu gua nih tadi gua cuma kesetting ya guys ya nenggin difficulty apa ada difficulty-nya apa enggak nih lebih cepat lebih cepat katanya mau berapa kali kamu berusaha juga kamu gak akan bisa katanya udah dibaca masa depannya sama si Nikei batasannya apa ya gua lupa lagi batasannya si Nikei itu akhirnya diterima kan diterima tuh juga gara-gara alasan konyol kok singet gua nah ini nih ada Eri nih disini nih bentar gua back dulu ya gua cek difficulty dulu guys gua coba cek difficulty dulu anjir gak ada dong gak ada coy difficulty-nya iya gak ada anjir difficulty-nya gak ada anjir difficulty-nya oh iya Sari cuma bisa lihat masa depan satu kali dan itu tuh harus dipegang apa gimana ya ya bener dia diterima gara-gara gak nginjak monster-nya all mic satupun nah ini udah ada Eri tuh nonton iya gak ada anjir difficulty-nya nah akhirnya lah disinilah dia ketemu panutan gue anjir Deku pertama kali ketemu nih akhirnya kan diterima kan kita disuruh patroli buat ngecek orang namanya Chisaki gitu ya awalnya jalan-jalan biasa mereka kan terus pas lagi patroli biasa tiba-tiba si Deku nabrak cewek kecil kalian nanyi nih orang semua takut carinya padahal Eri tuh cucu dari ketua Yakuza yang asli loh ya Eri tuh cucunya ketua Yakuza yang asli temen-temen tapi dimanfaatin sama dia anjing mau dibantai tadi ya si Deku disini nih mau dihancurin badannya oh maaf gangguannya katanya good luck with your work untung si Eri langsung ikut lagi ke temetnya Chisaki kan kalo udah rata tuh berdua disitu tuh tapi Mirio tuh harusnya bisa loh menang sama Chisaki kalo gak dilih sikin waktu itu akhirnya mereka laporan kan tadi ketemu Chisaki dan lain-lain nah terus misi yang ini temen-temen waktu lagi ada di Dotonburi ini gua bisa liat banget ini setupnya ada di Dotonburi nih jadi si Crimson Red ini eh Red Riot sorry bener si Kirishima lah lagi patroli tiba-tiba ada maling ceritanya kan tangkep tapi disini obatnya belum sempurna temen-temen ditembak langsung kan ini senior senpainya nih nah ini gua lawan dia dulu nih jatolol dulu si tak-tak ini tuh jurusnya ini silat kalo gak salah ya terus jadi kasih obat gitu loh jadi kuat nah disini awak keringnya Kirishima keliatan nih guys ah kan bener kan silat kan kayak pisau gitu dia ini tanker ini Njiro Kirishima nih ntar dulu eee gua bukuin dulu coba gua gak bisa ngisi plus ultra soalnya nah ini disini Kirishima bener-bener ntar gua mau coba awakeningnya bisa gak ya keren anjir pas awakeningnya Sumba yang combo itu normal lo settingannya Pi normal settingannya combo apa yang mana dah itu combo buat jurus nah disini ya baru awakan oh gak 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 nah udah beres nih udah beres langsung tapi serba aja kan langsung untik singkat gua disini tuh baru configuration apa yang mana sih tadi settingannya ini ya kombo modenya ya nah dari sini kita langsung ke tempatnya si ini nih dia bareng Suyu sama si Okako ya ini ya sama Uraraka bertiga dia oh ini pembimbingnya yang naga gede itu loh temen-temen yang cewe naga gede itu coba gua cek dulu ya coba gua cek dulu ya jurusnya kan gelombang-gelombang aneh gitu gua liat-liat bisa terbang lagi wajib apaan tuh co keren banget eh kok dia bisa kemanipis lo juga sih tolong anjir keren dah ini keren dah ini jurus gelombangnya anjing mati lu bangsa berani ngelawan best 3 nya yuk eh dia kurang ajar belum aja gua tembak lu itu iye perasaan pas ngelawan dia bukan yang pake pisau dah gua-gua pengen ngeliat gua pengen ngeliat pembimbingnya anjir nah baru jenis tangkep kan semana kanak magang mana ya ini ya senpainya yang pake naga itu loh temen-temen nah disini disini baru dibikin meeting kan ada senjata yang bisa ngilangin queer katanya for several weeks now we at the night agency have been investigating the villain group kok namanya siye hasaikai sih kai chisaki bangsa kok namanya siye hasaikai sih kok namanya hasaikai sih bukannya chisaki kai tuh dia punya kekuatan untuk ngancurkan queer katanya jadi itu pistol queernya tuh diambil dari badannya eri katanya disini jiwa mereka sama guys mirio sama deku sependapat disini padahal nih nah disini nih baru mulai seru disini nih pas kita nyerang markas yakuza nya nah ini nih gua pake si ireser gua pake ireser hati disini nih akhirnya kita masuk ke sarang yakuza katanya wah jingin nih yang badannya gede nih yang disedot sama chisaki nanti ini yang nangan depan tuh ireser ya nah ini tuh yang udah ngebaca pintu masuk tuh sih naikai anjing keren banget ini disini wah anjing gua ngelawan bugundal dulu kali banget gua ngelawan bugundal dulu tai ini ngelawan anak yakuza dulu anjing gapantu tai sebentar gua gua mau pake jurus ngapus quirk nya gimana ini ya bentar gua gua mau pake jurus ngapus quirk nya temen temen gimana ini ya oh ini mencet LB oh jadi ini kalo kena ini kalo kena ngapus quirk nih masuk nah ini quirk nya kakakakakus tuh quirk nya kakakakus tuh kalo kaya gitu tuh dia jadi gak bisa pake quirk cuman ini kocok gini bisa bisa ngapain anjing ini sih enaknya pake eraser tuh bisa ngapus quirk anjing dalam waktu bentar sih kayak sama todoroki gak bisa ngeluarin es dan lain lain Bentar Anjing guys Spiderman Oh ini apa-apa ya Labirinnya diubah Ini balapan untuk ambil Eri katanya Si Mirio mah gak masalah ya Kalau Labirinnya diubah dia bisa nembus masalahnya Anjing nih si Takoyaki nih Pas dia dikroyek tiga orang tau gak sih kalian Nah ini gue pake nih sekarang nih Sun Eater Sama pahlawannya tuh Aku biarkan Fat Gum dan yang lain lewat katanya Dan aku harus lawan tiga musuh sekaligus Kok begini sih musuhnya Perasaan musuhnya bukan gangster-g gangster tolol gini dah Anjing papa tuh ikan-ikan ini ya Ikan pedang ya Oh iya bener anjing Ikan pedang co Anjing ini Ini kotak ikan pedangnya boleh juga Kotaknya apa nih Oh Takoyaki sama kerang anjing Kok ada ini Ada ayam anjing Ini sayap apaan sayap Burung Pati aja Mampus lu Lu mau ngerasain aja lu dicapit ke piti kan Anjing ini ada sayap burung juga dong Ini makan apaan tuh ini Matinya ditabrak kerang anjing Sasuke si tenta kelentai Oh anjing keren banget Jurusnya baru menjadi kerang anjing Tangannya dua-duanya Oh keringnya mantep ini Iya sih Dia tuh bawa apa ya Ikan pedang bener Dia mau ikan pedang Yang nusuk tadi kan ikan pedang tuh ya Anjing Jadi cimera dia ya Pas ini ya Pas awakeningnya Nah baru disini Kita ketemu sama Ketemu sama penjahat yang Dua lawan dua itu loh guys Nah sini nih Sama ada satu lagi Yang kekontenahan Kalau gak salah Mana yang lebih kuat ya Tombak atau Prisai kata dia Anjing Ini siapa sih namanya penjahatnya Gue lupa lagi Temennya jadi baik kok nanti Kendo Rapa Si Fat Gammy Harusnya jadi kurus ini guys Eh Bulletnya ngapain ini Ngebakar lemak anjir Dua Dua gede nih anjing Oh Dipantulin Kekuatan si Endor Rapa ya Gerakannya lambat Amat tapi si Endor Rapa Wah anjing liat Oh dia jurusnya bisa Mantulin kekuatan musuh Liat nih ya Kayak Perry gitu loh Jurusnya Tuh Ajing Gimana Kendo Rapa Berani Lan Fat Gammy Easy Bitch Harusnya jadi kurus sih ini Harusnya Fat Gammy Try Hard Sampai jadi kurus banget sih Baru dari situ dipukul Dimakan anjing FC5 kira-kira jam berapa Gatau Oh si Om belum pulang hari ini Masih banyak game reviewer guys Ada ini juga Ada Pokemon juga Si Heratria juga udah sekarat ini üler Terima kasih Terima kasih telah menonton!